10 kesalahan pebisnis pemula Tidak ada yang salah menjadi pemula, yang salah adalah kita sadar sebagai pemula tapi tidak mau berusaha menjadi pro Saya juga dulu pemula dan sekarang di Amerika pemula lagi bedanya Saya berusaha agar kesalahan saya sebagai pebisnis pemula di Indonesia tidak terulang di Amerika Misalnya nih, awal berbisnis terlalu fokus produk bukan pasar atau market Ini adalah kesalahan berjamaah paling umum, terlalu bangga fitur produk, paling enak, paling bagus, paling murah dan paling-paling lainnya Baru kemudian sadar setelah penjualan sepi, kok produk saya tidak laku padahal paling bagus, paling enak, paling murah, paling segalanya Lupa bahwa bisnis yang utama adalah market centric, fokuslah kebutuhan pasar termasuk di dalamnya kebutuhan customer Apa yang lagi tren, yang lagi dibutuhkan, kalau tren naik, pasar butuh, belum tentu customer cari yang paling murah Mungkin yang dicari yang paling aman walaupun harga gratis tinggi misal vaksin covid-19 Tidak mau investasi ilmu Nah ini adalah yang selanjutnya, tidak mau investasi ilmu Saya sering mendengar ucapan teman-teman membuli ahlul workshop Jika ada temannya rajin ikut seminar, bahkan ada yang komentar, mengapain ikut workshop Bill Gates gak ikut workshop bisa kaya raya Atau komentar, Mark Gerber, DO dari Hartford, aja bisa kaya raya Ada yang mereka lupa Bill Gates berkata minimal dia akan baca satu buku per minggu Dan dia sudah melakukan lebih dari 30 tahun Jadi minimal 1500 buku sudah dibaca Belum lagi dia lulusan Amerika Network Luas dan etos kerjanya luar biasa Anak Amerika Nah kita Berapa buku bisnis yang sudah kita baca SMA dulu lulusan mana Mark Gerber Boleh saja DO, tapi DO dari Hartford Boss Artinya dia sudah punya modal jenius Dan teman kongkow di Hartford Boss Selain itu, Mark juga bekerja keras Bekerja keras Kalau kita belum jenius Belum tentu lolos seleksi Hartford Mau jumawa pasti sukses Walaupun gak nambah ilmu ya Selanjutnya berpikir satu-satunya Cara membesarkan bisnis dengan menambah modal kerja Terutama hutang Jika saya menghadiri meeting pembinaan UMKM Seringkali saya dengar pertanyaan Untuk mendapatkan modal usaha dari pemerintah Hibah atau hutang Padahal banyak cara untuk membangun bisnis Tanpa menambah modal kerja uang atau hutang Dulu di Indonesia saya mulai Bisnis dengan modal awal Rp50.000 Di Amerika ini Sebenarnya banyak sekali tawaran Hibah dan hutang Tapi sekalipun belum pernah kita ambil Kita lebih memilih memaksimalkan modal Intangible Aset misal kealian Network di bisnis dan lain-lain Lebih kecil risikonya untuk pebisnis pemula Selanjutnya adalah Omset naik Gaya hidup naik Ini juga pernah saya lakukan dulu Begitu omset naik Entah profit Berapa cash berapa Langsung beli ini itu Gaya hidup naik juga Terus kepedaan nyicil ini itu Investasi ini itu Ekspansi sana situ Begitu omset turun kelimpungan Terdiri hutang dan bingung cicilan Sekarang saya play safe Biaya hidup maksimal 20% income Tanpa cicilan Beli sesuai kemampuan Dan kebutuhan Lech below Your mean guys Selanjutnya adalah Scale up Bisnis Membabi buta Tanpa menguatkan fondasi bisnis Karena punya usaha Satu rame Buka kedua rame Ketiga rame Walaupun baru setahun Dua tahun Usaha langsung nafsu Buka cabak puluhan Tanpa membenahi Dan menguatkan sistem Dan Sumber daya Yang ada Memang betul Bisnis yang baru tadi Rame pembeli Tapi belum tersistem Jadi masih rued Proses bisnisnya Jika bisnis anda sekarang Walaupun rame Penjualannya Tapi masih rued bisnis Prosesnya Dan anda sudah Nekat duplikasi Nambah cabang lagi Maka artinya Anda sedang Menduplikasi Keruatan Selanjutnya Superman Bukan super tim Kartu nama Karen dong Tertulis Jabatan CEO Alias Save of Everything KB Ada beberapa Alasan Tidak mau Membangun Tim dan sistem Yang pertama Sudah di zona nyaman Kerja sentralistik Malah seribet Ngurus tim Yang banyak Yang kedua Perfeksionis Alias Tidak mudah percaya Dengan orang lain Hanya yakin Hasil bisa perfect Kalau dikerjakan sendiri Yang ketiga Tidak punya ilmunya Untuk membangun tim Dan sistem Yang keempat Bisnis keluarga Jadi memang Yang mengerjakan Keluarganya Misalnya Yang menjualan istri Yang produk Si suami Dan anak-anak Membantu Selanjutnya Tidak membedakan Uang pribadi Dan uang bisnis Ini termasuk Yang paling bahaya Misal dapat investasi Modal Atau hutang Langsung beli aset Pribadi Seperti rumah Unian Atau liburan mewah Padahal Harusnya diputar Untuk perkembangan bisnis Gak heran Akhirnya Bingung bisnis Ini uangnya kemana Apalagi kalau Tergiur Untuk membeli Sesuatu Yang mahal Tetapi Untuk Gengsi Selanjutnya Investasi bisnis Untuk gaya-gayaan Ada patah cina Cocok untuk ini Menemper bunga plastik Di pohon mati Jadi Investasi bisnis Tujuannya Bukan menyehatkan Atau mengembangkan Perusahaan Tapi Supaya Perlihat keren Walaupun bisnis Aslinya Cak adul Contoh termudah Investasi Untuk beli kantor Baru Yang mentereng Perabotan Kantor Mahal Mobil Operasional Mewah Untuk direktur Dan lain-lain Padahal Uang tersebut Bisa digunakan Untuk beli Mesin produksi Training Karyawan Sistemasi Bisnis Dan lain-lain Selanjutnya Tidak paham Bahasa bisnis Atau finansi Bisnis is number Semua keputusan bisnis Dilakukan berdasarkan data Dan angka Terutama keuangan Cara membaca bisnis Real Sebuah bisnis Dengan memahami Laporan keuangan Memahami bahasa bisnis Itu wajib Hukumnya Bagi pebisnis Supaya bisa Mengambil keputusan Bepisnis Tepat Sesuai kondisi Perusahaan Jangan asal percaya Dengan keuangan Katanya profit Coba cek dulu Uang cashnya Ada gak Di tangan kita Atau masih Di tangan customer OGV nya Positif atau negatif Selanjutnya adalah Tidak mencari mentor Yang tepat Banyak pebisnis Pemula ketika Bisnisnya laris Menjadi over confidence Merasa mampu Naik level Menjadi pebisnis pro Tanpa bimbingan mentor Yang tepat Padahal Tentangan Dan ilmu Yang dibutuhkan Untuk level Bisnis pemula Dan pro Sangat jauh berbeda Itu sebabnya Carilah mentor Yang bisa Memberikan shortcut Tips Bisnis Berdasarkan pengalaman Nyata Yang pernah dialami Yang bukan Sekedar dari Teori Textbook Mencari mentor Yang tepat Tidak mudah Dan mereka Juga Pilih-pilih Mente Yang terpenting Selalu Cari Komunisasi Bisnis Yang positif Ikutlah Kelas-kelas Bisnis Disana Akan terbuka Kesempatan Bertemu Mentor Bisnis Tapi hati-hati Jika ada mentor Menjanjikan Bisnis Sukses Kayak raya Cepat Itu biasanya Mentor Semua kesalahan Di atas Pernah Saya alami Jadi Saya tuliskan Beberapa Supaya Teman-teman Tidak ada Yang mengalaminya Lagi Tetap Semangat Dan See you Dari Dewi Krekman Semoga Bermanfaat Sekian Terima kasih Terima kasih